Sebelum penemuan jasad bocah 4 tahun yang tewas di bawah gardu listrik, sepuluh pihak keluarga telah melaporkan kehilangan ke pihak kepolisian. Saat ditemukan tewas di bawah gardu listrik, sebelumnya warga setempat mencium adanya bau busuk yang penyengat. Setelah ditelusuri, ditemukan jasad seorang bocah dengan keadaan membusuk yang tengkorak kepalanya nyaris terlihat. di RT 28 Kelurahan Solok Sipin, Kejamatan Danau Sipin, Kota Jambi, pada minggu 6 Oktober 2024. Jamat Danau Sipin, Efrin menjelaskan, sebelum penemuan mayat, pihak keluarga dan warga setempat telah melakukan pencarian bocah tersebut yang dilaporkan hilang pada minggu 29 September 2024. Untuk kasus ini, ada laporan yang diterima oleh baik-baik yang kurangkan dan sampai kenal kejamanan. Kita juga dari mulai hari Senin kemarin, laporannya masuk, kita sudah mencari anak ini. dan karena informasi yang kita dapat bahwa sebelumnya anak ini juga bermain di apa-apa namanya Trinousur. Jadi, kami coba cari untuk mencari tempat-tempat yang ada di mana kira-kira yang tersebut sampai ke Dalus Sipin. Awalnya tidak menduga bahwasannya bakal ditemukan di sini, Pak? Ya, awalnya kita juga tidak menduga kejadian yang di sini, karena juga kondisinya kan jauh untuk lokasi dari laporan yang disampaikan ke keurahan di mana tempatnya itu kan diderah nasi, itu bukan di lokasi yang ada di sini. Jam berapa pertemukan? Sekitar jam 10-an. Untuk korban itu sudah ilang berapa lama? Berdasarkan laporan yang kami terima itu kan laporannya itu hari Minggu. Kita dari Minggu, masyarakat itu sudah mencari, masyarakat sekitar. Kemudian sudah dikandungkan dengan hari Senin, pagi sampai siang. Artinya sudah sampai ke dengan kondisinya sekarang mungkin satu minggu. Kanitreskrim Posek Tlanepura, Junaidi menyampaikan, sebelumnya pihak keluarga telah membuat laporan orang hilang pada Senin 30 September 2024. Setelah ditemukan tewas, saat ini mahir tersebut telah dipawa ke rupa sakit untuk dilakukan otopsi. Terima kasih. Ini meninggalnya korban. Kalau boleh tahu, dugaan sementara apa ini? Dugaan saat ini, ditelemukan pada saat ini kan korban sedang di dalam gardu ya, sengat listrik. Ada laporan polisi kehilangan? Ada. Pada tanggal 30 laporannya, hilangnya tanggal 29 di hari Minggu. Dan pada saat tanggal 30 hari Senin itu melapor ke Posek, kita melakukan pencarian penyisiran di sekitaran rumah korban dan di sekitaran lokasi, termasuk jalan, sepanjang jalan sampai ke Sepapulia sana. Terima kasih. Adakah menonton! Sampai jumpa. Adakah menonton! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!